Halo semuanya, kembali lagi disini dengan saya Chandra. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul London Has Fallen. Film yang dililis pada tahun 2016 lalu ini merupakan sequel film sebelumnya yang berjudul Olympus Has Fallen 2013. Nah buat kalian yang belum nonton film pertamanya, link filmnya sudah saya simpan di deskripsi dan silahkan nanti dicek. Film London Has Fallen ini bercerita tentang aksi percobaan pembunuhan Presiden Amerika yang dilakukan oleh kelompok terori saat Presiden Amerika menghadiri acara pemakaman di London, Inggris. Tak tinggal diam, agen intelijen Amerika dan Inggris pun bersatu untuk memburu para teroris tersebut. Nah bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu balam-balam langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita harus intro dulu. Film dibuka dengan memperlihatkan aksi teror bom yang terjadi di negara-negara Asia, salah satunya yang terjadi di Filipina. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan oleh kelompok teroris pemimpinan Amir Barkawi. Barkawi adalah teroris yang paling dicari di dunia. Saat ini Barkawi sedang berada di Provinsi Punjabi, Pakistan untuk menghadiri acara pernikahan putrinya. Tanpa pengetahuan Barkawi, acara tersebut telah disusupi oleh agen mata-mata yang memberitahu lokasi keberadaan Barkawi. Tempat tersebut lalu diledakkan oleh drone yang menewaskan keluarga besar Barkawi termasuk putri kesayangannya. Dua tahun kemudian, tepatnya di Washington DC, terlihat Mike Benning selaku komandan paspam pres sedang berolahraga dengan Presiden Amerika, Benjamin Acer. Setelah berolahraga, Mike pulang ke rumah. Kini Mike dan istrinya sudah hidup bahagia setelah kejadian di gedung putih pada film sebelumnya. Istri Mike juga sedang hamil anak pertama mereka. Di salah satu ruang rumahnya, Mike membuat surat pengunduran diri dari pekerjaannya sebagai paspam pres ke Presidenan Amerika. Namun, Mike masih ragu-ragu dengan keputusannya tersebut dan masih berpikir untuk mengungkapkannya kembali. Di gedung putih, Presiden Amerika menerima telepon bahwa Perdana Menteri Inggris ditemukan telah meninggal di kediamannya dan belum diketahui penyebab kematiannya. Maka dari itu, pemerintahan London melakukan pertemuan untuk membahas acara pemakaman Perdana Menteri tersebut, sekaligus mengenang jasa-jasanya dan memberikan pohon menatani yang terakhir, yang mana acara tersebut nantinya akan dihadiri oleh beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika. Sebelum pergi ke London, Inggris, Lynn Jacobs, selaku Kepala Keamanan Presiden atau Secret Service, memberitahu Presiden bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan pihak London untuk masalah keamanan kedatangan Presiden Amerika. Mike Manning juga menjelaskan kepada Presiden mengenai rute yang akar mereka lalui nantinya ketika sudah mendarat di bandara. Selesai bertemu dengan Presiden, Mike bertemu dengan Alan Trumbull yang kini sudah menjadi wakil Presiden, menggantikan wakil Presiden sebelumnya yang mati tertembak oleh teroris di film sebelumnya. Sebelumnya, Alan Trumbull adalah jubil Presiden. Sebelum berangkat ke London, Mike berpamitan terlebih dahulu dengan istrinya. Sebenarnya istri Mike sedikit khawatir dengan kepergian Mike, karena masih teringat dengan kejadian gedung putih pada film sebelumnya. Mike meyakini istrinya, dirinya akan segera pulang setelah acara di London selesai. Pada malam harinya, pesawat kepresiden dan Amerika pun berangkat menuju London. Bertempat di Markas Kepolisian Metropolitan atau Pusat Kumando London, Kevin Hazard selaku Kepala Inspektur Kepolisian di sana memberitahu seluruh bawahannya untuk tetap waspada mengawasi keamanan di area acara pemakaman tersebut, karena beberapa pemimpin dunia akan tiba di sana. Di Stunted Airport, 20 mil utara London, Presiden Amerika dan timnya sudah tiba. Selanjutnya, mereka akan terbang lagi ke Somerset House, sebuah komplek neoklasik yang besar berada di London. Sebelum terbang, Mike bertemu dengan John, kepala keamanan dari MI5 yang bertanggung jawab terhadap keamanan dari ancaman teroris di London. Selesai berorganisasi mengenai keamanan, mereka semuanya pun segera berangkat. Dalam acara pemakaman tersebut, pihak London melakukan pengamanan area yang sangat ketat demi memberi kenyamanan dan selamatan bagi seluruh tamu undangan yang hadir termasuk tamu dari para pemimpin dunia. Di Somerset House, kedatangan Presiden Amerika dengan menggunakan helikopter kepresidenan telah tiba sesuai rencana. Selanjutnya, romongan Presiden Amerika ini akan menuju ke lokasi tujuan akhir mereka, tempat acara pemakaman berlansung. Sedangkan para pemimpin dunia yang lainnya juga telah tiba di London dengan menggunakan kendaraannya masing-masing. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Kanada Robert Baumann. Kanselir Jerman Agnes Brankner. Perdana Menteri Itali Antonio Gusto. Perdana Menteri Jepang Sutomu Nakushima. Dan Presiden Perancis Jacobs Maynard. Presiden Amerika yang sudah tiba di tempat acara disambut langsung oleh perenam Menteri Inggris, Lighton Clarkson. Tampas pengetahuan keamanan mereka, ternyata acara tersebut telah disusupi oleh kelompok teroris yang sedang menyamar sebagai polisi. Teroris tersebut lalu menempelkan bom di bawah mobil romongan Menteri Luar Negeri Kanada. Setelah sesaat rombongan mobil itu pergi, terjadilah ledakan yang membuat semua orang di sana panik, termasuk di markas kepolisian. Dan ternyata acara tersebut telah disabotasi oleh kelompok teroris untuk membunuh semua pemimpin dunia barat. McBainning dan timnya pun harus berjuang untuk menyelamatkan Presiden mereka dari ancaman percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh teroris ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak cukup sampai di situ, kelompok teroris ini juga sudah tersebar di berbagai sudut kota London Untuk meledakan bomnya sekaligus membunuh para pemimpin dunia yang hadir Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Itali dan Presiden Perancis pun harus tewas dalam ledakan bom teroris tersebut Orang sengilus tidak sama Jepang Wow! Terima kasih telah menonton Sambil menunggu bantuan mobil Pas Pampes ke Presidenan Saat mobil sudah tiba Satu anggota MEC mati tertembak Saat melindungi Presiden Walau sudah lari MEC dan timnya masih terus dikejar Oleh kelompok teroris ini dari belakang Di dalam mobil hanya menyisakan MEC dan satu anggota Pas Pampesnya Untuk menindungi Presiden dan Link Jacob Aksi saling tembak dan saling kejar pun terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam aksi tersebut Satu anggota Pas Pampes ke Presidenan Harus mati tertembak Yang membuat MEC harus mengambil kendali Setir kendaraan mereka Situasi pun semakin menegangkan Bagi MEC yang berjuang sendirian Satu anggota Pas Pampes gak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sesampainya di lokasi penyebutan, mereka semua segera naik ke helikopter ke Presidenan untuk segera pergi meninggalkan kota London, Inggris. Terima kasih telah menonton! 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 ke markas untuk menerima bantuan tapi tak ada jawaban karena semua jaringannya masih terputus tak lama kemudian terdengar suara motor dari teroris yang masih terus mengejar keduanya tak ada pilihan lain Mac dan presiden pun harus lari dari kejaran mereka di gedung putih disana mereka semua menerima pesan ancaman dari Barkawi yang ditujukan kepada seluruh pemimpin dunia barat termasuk presiden Amerika karena telah membunuh keluarganya tak peduli siapa yang mengirim drone untuk meledakan tempat acara pernikahan putrinya tapi yang pasti Barkawi ingin menentut balas ke semua negara yang dianggapnya sebagai pelaku pembunuhan keluarga besarnya pada dua tahun yang lalu di tempat lain terlihat seorang teroris sedang menyamar sebagai polisi untuk mencari Mac dan presiden namun Mac terlebih dahulu menghajarnya setelah itu Mac mengambil semua senjata dan amunisi milik teroris tersebut untuk berjaga-jaga jika nantinya mereka bertemu teroris lagi selesai dari situ Mac dan presiden pergi ke salah satu rumah untuk menemui rekan Mac yang anggota agak intelijen M.I.SIC dari Inggris untuk meminta bantuannya namun saat memasuki stasiun kereta Mac mendengar ada penggerakan teroris yang sedang mengejar mereka Mac pun mengecoh mereka dengan melemparkan granat lalu menembak mereka dari sisi yang tak diketahui oleh teroris ternyata salah satu teroris tadi ada anak berkawi yang bernama Raza yang ikut dalam penyerangan tersebut melalui hati yang dibawa Raza terdengar suara seseorang sedang memanggil Mac pun menjawab panggilan tersebut yang ternyata orang tersebut adalah kamran anak berkawi juga Mac meminta kepada kamran dan kepada semua keluarganya yang berfisi sebagai teroris untuk segera bertobat sebelum Mac menemukan mereka lalu mengirimnya ke neraka Mac pun mengakhiri kata sambutannya dengan membunuh Raza yang mana suara jadi terasa terdengar oleh kedua saudaranya Selesai membunuh Mac dan Presiden pergi keluar agar bisa telacak satelit dari gedung putih Mac pun memberi sandi kepada orang-orang yang ada di gedung putih bahwa mereka akan pergi ke salah satu tempat agen intelijen MISIC Inggris untuk bersembunyi Wakil Presiden pun segera meminta bawahannya untuk mencari lokasi keberadaan mereka berdua Setelah itu Wakil Presiden Alan Trumbull berkomunikasi dengan markas kepolisian di London Kedua belah pihak sepakat untuk menarik seluruh polisi yang ada di London untuk membedakan mana teroris yang sedang menyambar sebagai polisi dan mana polisi yang asli Karena diketahui teroris tersebut dalam aksinya menyambar sebagai polisi di London Dengan begitu pihak Amerika dan Inggris akan dengan mudah memburu teroris-teroris ini demi menyelamatkan nyawa Presiden Amerika dan demi mengembalikan situasi kota London Kembali ke Mac, kini mereka berdua sudah sampai di rumah Jacqueline, bukan Mac dari agen MISIC Jacqueline memberitahu Mac bahwa Wakil Presiden mereka telah mengirim pesan yang berisi akan mengirim tim Delta untuk melakukan penjemputan di tempat kediaman Jacqueline Dan saat ini pasukan penjemputan tersebut sedang dalam perjalanan Selain itu Jacqueline memberitahu bahwa dalang dari semua kejadian ini adalah Amir Barkawi, teroris paling dicari di dunia Presiden yang mengetahui itu pun terkejut Presiden mengatakan bahwa Barkawi adalah teroris yang kejam dan sangat membahayakan bagi negara lain Untuk itu saat acara G8 dua tahun yang lalu, pihak Amerika dan negara-negara yang tergabung di G8 memutuskan untuk membunuh Barkawi dengan meledakan lokasi keberadaannya Namun sayangnya hal tersebut malah membunuh putri kesayangannya dan keluarganya yang lain Dan untuk itulah Barkawi menuntut balas Jacqueline juga bercerita bahwa saat ini dia masih mencari tahu kenapa teroris tersebut dapat menyusup masuk ke sistem keamanan London Jacqueline menduga ada pengkhianat di dalam keamanan sistem mereka Selesai beristirahat sebentar, mereka dikejutkan dengan kedatangan tim Delta yang akan menjemput Meg dan Presiden Tapi Meg tidak yakin tim penyebutan bisa datang ke diaman mereka saat ini dalam waktu yang singkat Setelah dilihat lagi, ternyata tim penyebutan tersebut adalah kelompok teroris yang sedang menyamar Kecurigaan Jacqueline pun semakin kuat bahwa ada pengkhianat di dalam institusi mereka Untuk mengatasi teroris tersebut, Meg akan menghadapinya sendiri Sementara Jacqueline dan asistennya akan pergi ke markas kepolisian untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa pengkhianat di dalam institusi mereka Sedangkan Presiden akan bersembunyi di ruang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai membunuh, keduanya pun segera pergi dari sana menggunakan mobil milik Jacqueline Di dalam penjalanan, mereka berdua terus memacu kendaraannya karena kelompok teroris yang dipimpin langsung oleh kamran sedang mengejar mereka Berpindah ke markas kepolisian, Jacqueline dan Kevin sedang berkenasi dengan pihak gedung putih Raymond Ruh memberitahu bahwa dia menemukan tempat markas keberadaan anak berkawi selama ini bersembunyi Yang mana tempat tersebut adalah menjadi ruang kontrol mereka dalam mengendalikan situasi selama ini di London Tak ingin membuang-buang waktu, Kevin pun memberitahkan pasukan militernya untuk menyerebu ke tempat tersebut dan membunuh semua teroris yang ada di sana Kembali ke Mike dan Presiden, kelompok teroris yang sudah mengetahui jaru-jalan pelarian Mike dan Presiden langsung memberikan tembakan ke arah mobil mereka berdua Yang membuat mobil keduanya terbalik setelah ditabrak oleh truk teroris diri Dalam insiden tersebut, Presiden Amerika berhasil diculik oleh kelompok teroris tersebut Sedangkan Mike dengan kondisi yang masih lemah hanya bisa menembak satu dari teroris yang telah menculik Presiden Lalu menyiksanya untuk mendapatkan kemana Presiden akan dibawa Dari arah lain, pasukan yang dikirim oleh Wakil Presiden Alan Trumbull melalui perantara Jacqueline telah tiba untuk membantu Mike Pasukan tersebut dipimpin oleh Kapten Will Deppis Selanjutnya, mereka akan bekerjasama untuk menyelamatkan nyawa Presiden dari tangan teroris Di markas Kepolisian London, Jacqueline berhasil mengaktifkan kembali koneksi jaringan CCTV yang telah mati sebelumnya Dengan mengubah kode perintah yang telah diretas oleh pengkhianat dari institusi mereka Setelah CCTV-nya menyala, Jacqueline pun pergi Setelah itu, Kevin Hazard menghubungi Mike untuk memberitahu bahwa pasukan militernya akan segera tiba membantu Mike dan pasukan Mike Kevin juga memberitahu Mike bahwa markas tempat pesemunyian kameran tempat Presiden sedang ditawan diisi oleh sekitar 100 teroris yang berbahaya Selesai berkomunikasi, aksi saling tembak pun terjadi antara pasukan Mike Manning melawan kelompok teroris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mike yang sudah berhasil masuk ke dalam gedung segera memasak bahan peledak di beberapa titik dan membunuh satu persatu teroris yang ia temui Di tempat kameran, anak buahnya berhasil membawa jenatol listrik cadangan untuk menghidupkan kembali lampu dan koneksi internet mereka yang sempat mati tadi Sebelum ekskusi mati dimulai, kameran menghajar Presiden untuk meluapkan rasa kekesalan dan amarahnya terhadap Presiden karena telah membunuh saudarinya saat acara pernikahan Listrik yang sudah menyala membuat Mike ketahuan sedang menyusup ke dalam gedung sehingga aksi baku tembak pun terjadi Terima kasih telah menonton! Kembali lagi ke kameran, di sana kameran dan sultan sedang mempersiapkan eksekusi mati Presiden Amerika yang akan disiarkan secara langsung melalui jaringan internet yang dapat disaksikan oleh seluruh dunia Di gedung putih, mereka semua melihat Presiden sedang dihajar oleh kameran Begitu juga dengan berkawi yang melihat melalui laptopnya Tak hanya itu, masyarakat di seluruh dunia juga termasuk istri Mike dan Jacqueline sedang menyaksikan Presiden Amerika yang akan disekusi mati oleh kelompok teroris ini Dalam secara langsung tersebut, Presiden Amerika dihajar beberapa kali oleh kameran Dan yang terakhir, kameran mengambil pedangnya untuk memenggal kepala Presiden Yang membuat semua orang melihatnya merasa tak percaya jika hal ini akan terjadi Tapi tiba-tiba Mike datang dari belakang yang membuat nyawa Presiden selamat dari kematian Belakang nuclewick Belakang Belakang Saat Meg akan membunuh Kamran, tiba-tiba saja Sultan mengeluarkan granatnya yang membuat Kamran berhasil kabur. Selamat dari ledakan, Meg dan Presiden segera keluar dari sana sambil membawa handphone milik Kamran dan mengambil senjata. Saat akan keluar dari dalam gedung, Meg dan Presiden mendapat tembakan dari Kamran dan anak buahnya sehingga asis saling tembak pun tak terhindarkan. Terima kasih telah menonton! Agar bisa keluar, Meg menghubungi Kapten Depes untuk segera meledakan bom yang sudah ia pasang sebelumnya di gedung tersebut. Namun Kapten Depes sempat menolaknya karena Presiden dan Meg masih di dalam gedung. Tapi karena Meg terus memaksa, Kapten Depes pun harus meledakan bom tersebut yang membuat Kamran dan semua anak buahnya mati dalam ledakan tersebut. Setelah ledakan terjadi, Kapten Depes dan pasukannya menyisir area tersebut. Untuk mencari keberadaan Meg dan Presiden apakah masih hidup atau sudah mati. Setelah memeriksa berbagai tempat, akhirnya Kapten Depes dan pasukannya menemukan Meg dan Presiden yang berhasil selamat di dalam sebuah bunker. Mendengar laporan bahwa Presiden dan Meg masih hidup, orang-orang di gedung putih dan di markas kepolisian pun bersorak gembira. Akhirnya mereka mampu menyelamatkan nyawa Presiden dari ancaman pembunuhan kelompok teroris. Meg pun lalu meminta Kapten Depes untuk menyerahkan handphone Kamran yang ia ambil tadi ke gedung putih. Karena di handphone tersebut terdapat lokasi tempat persembunyian berkawi saat ini. Di tempat lain terlihat John sedang bersiap-siap akan pergi ke suatu tempat untuk melarikan diri. Namun Jacqueline mencegatnya dan ternyata pengkhianat selama ini yang dicurigai oleh Jacqueline adalah John rekan satu keamanan di London, Inggris. Jacqueline mengetahui jika John telah bekerjasama dengan kelompok teroris setelah Jacqueline memeriksa keamanan website milik mereka. Di mana John lupa menghapus akses masuknya ke sistem rahasia intelijen mereka. Selain itu juga John terekam oleh CCTV ruangan pusat komando London, Inggris. John yang tidak bisa mengelak lagi setelah mendengar pengungkapan dari Jacqueline, dia pun mencoba menjogok Jacqueline dengan memberikan banyak uang. Namun Jacqueline menjawabnya dengan tembakan yang membuat John mati di tempat. Scene berpindah ke Yaman. Barkawi menerima telepon dari wakil Presiden Amerika yaitu Alan Trumbull. Alan Trumbull menghubungi Barkawi dengan menggunakan handphone milik Cameron yang diberikan Mac tadi ke Kapten Depis. Dalam sambungan telepon tersebut, wakil Presiden memberitahu Barkawi bahwa negara Amerika sedang mengirim paket khusus ke tempat persembunyiannya saat ini melalui udara. Dengan spontan, Barkawi pun langsung melihat ke atas ternyata paket tersebut adalah bom yang dikirim menggunakan drone penghancur. Barkawi CS pun auto pindah alam. Dua minggu setelah serangan teroris di London, Inggris, istri Mac telah melahirkan anak pertama mereka. Terlihat Mac dan istrinya sangat bahagia sekali dengan kehadiran buah hati mereka berdua dan bisa berkumpul bersama lagi. Setelah itu, Mac membuka kembali laptopnya untuk melanjutkan membuat surat pengunduran dirinya yang belum selesai ia buat sebelumnya. Namun setelah berpikir kembali sambil mendengarkan pidato wakil Presiden dari TV, akhirnya Mac memutuskan untuk tetap bekerja lagi sebagai paspam pres ke Presidenan Amerika dan membatalkan niatnya untuk resign. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dari saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Terima kasih telah menonton!